Peringati hari jadi kota Bandung, wali kota Bandung Oded Muhammad Daniel bersama istri menggelar Bebersih Bandung Jili 2. Bersama warga wali kota Bandung yang akrab di Sapa Mang Oded tersebut mengikrarkan peduli taman dan 100% ODF. Selain itu ratusan warga pun disebar ke 8 titik di kota Bandung untuk Bebersih. Berbagai aktivitas dilakukan dalam memperingati hari jadi kota Bandung tahun 2019. Salah satunya kegiatan Bebersih Bandung Jili 2 yang dimulai dari Balai Kota Bandung Sabtu pagi. Dalam Bebersih Bandung Jili 2 tersebut, istri wali kota Bandung yang juga ketua forum Bandung Sehat Siti Muntama Oded menyatakan pihaknya mengikrarkan peduli taman dan menuju 100% ODF atau Open Dification Free. Bersama forum Bandung Sehat, pemerintah kota Bandung, juga seluruh stakeholder yang dikewilayahan dan para pihak ketiga komunitas, organisasi yang juga mengekspresikan cintanya pada hari ini kita akan melakukan Bebersih Bandung Jili 2. Berbagai aksi pun dilakukan dalam kegiatan Bebersih Bandung Jili 2 Sabtu pagi. Di antaranya pelepasan ratusan burung oleh Mang Oded dan seluruh peserta, penanda tanganan ikrar bersama, hingga pengucapan ikrar bersama peduli taman dan menuju 100% ODF. Selain itu, Mang Oded pun meninjau penanganan sampah hingga menanam pohon di kawasan Balai Kota Bandung. Mang Oded pun berharap, di masa pemerintahannya masyarakat Kota Bandung bergerak bersama hingga hadir di sebuah peradaban atau budaya baru di Kota Bandung. Hari ini Alhamdulillah kita Kota Bandung dalam rangka HJKB, hari jadi Kota Bandung yang ke-29. Dalam rangkaian HJKB ini, kita sekarang melaksanakan pagi ini, yaitu melaksanakan Bebersih Jili 2 ya. Saya melihat Alhamdulillah betapa antusiasi masyarakat Kota Bandung sedang bergerak terus melaksanakan kolaborasi yang sangat luar biasa. Mereka menyambut sangat luar biasa regulasi Kota Bandung, khususnya di dalam penanganan lingkungan ya. Penanganan sampah ya, ini pun dengan kampisman ini. Saya melihat ternyata di sini juga luar biasa ternyata ya, sudah ada percontohan di Balai Kota ini ya. Penanganan sampah ya, dari Malita Kakura, Bang Sampah, saya kira ada hidroponik luar biasa. Saya berharap ini merupakan sebuah pergerakan masyarakat Kota Bandung ya, dalam rangka menghadirkan Bandung yang lebih unggul, nyaman sejahat dan agama saya kira-kira. Kegiatan tersebut ditutup dengan penanaman ikan oleh wali kota dan jajarannya di kawasan Balai Kota Bandung. Sedangkan ratusan warga disebar ke delapan wilayah, diantaranya Taman Dewi Sartika, Merdeka, Riau, Purna Warman, Wastu Kencana, Aceh dan Perintis Kemerdekaan, untuk bergotong royong bebersih Bandung. Budi Hartati, Bandung TV